Intro Filmnya keberapa dari Kelakannya Osman Jadi Jomblo Pisah Bilah ini Adalah film ke 13 Jadi adaptasi ke 13 Dari buku Asma Nadia Kali ini saya tulis bersama kakak saya Bunda Helvi Tiana Rosa Terus kalau yang diproduserin sendiri Sebetulnya Jomblo Pisah Bilah ini Mungkin produksi ke 4 Produksi ke 4 sama kakak Dan jajaran produser lain termasuk diantaranya Ada Oki Stila Dewi Ada Kang Erick Yusuf Kemudian ada juga Pak Imam Sabtono Dan Stradara Jasis Alimba Jadi ini dari Warna Pictures Kami milih Jomblo Pisah Bililah Karena di satu sisi pengen Kesannya kan komedi ya Jomblo Pisah Bililah Pisah Bililah itu kayak sesuatu yang serius Tapi ketika dipaduin dengan jomblo itu jadi komedi Dan memang ini film yang kata orang yang nonton Bapernya dapet, lucunya dapet Banyak banget lucunya Tapi juga ada sesuatu Ada plot twist katanya di film ini Nanti bisa dibuktiin sendiri Plot twist itu yang tiba-tiba Kok jadi begini Terus tiba-tiba ketika ada adegan plot twist itu Para mantan jomblo jadi merasa ternyata Film ini bukan cuma buat jomblo gitu Tapi film ini juga buat para mantan jomblo juga gitu Karena isu keluarga Isu perempuan disini gitu Kita tahu bahwa jomblo itu ada yang memang ya teman-teman Yang belum berkeluarga gitu ya Masih cari pendamping Ada yang pacaran kemudian putus mulu gitu Ketika mencoba versi agak islami mereka tak aruf tapi gagal terus gitu Ada yang bahkan udah nikah Maksudnya udah mau nikah Udah gelar undangan gitu kan Udah gelar siap lalu resepsi gitu Ternyata kemudian pernikahannya di cancel gitu Karena satu dan lain hal Which is ini relate banget dengan anak-anak remaja kita Tapi juga ada isu-isu di luar romance ya Yang maksudnya kayak anak-anak remaja yang Mereka untuk dapet motivasi belajar tuh kayaknya on off gitu kan Kuliah kayaknya gak kelar-kelar gitu Dan banyak orang tua yang ini Ini anak mesti gue apain sih gitu Biar kuliahnya cepat selesai gitu kan Tapi juga ada jomblo yang karena awalnya udah dari jomblo udah nikah Tapi ternyata terpaksa sendiri lagi gitu Terpaksa jomblo lagi Ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan pernikahan Sehingga mereka mau gak mau harus menapaki hidup sendiri lagi Dengan sebelah saya Dari film jomblo visabilillah ini Baik jomblo maupun mantan jomblo Atau yang tadinya udah gak jomblo Mendadak jomblo ya Para perempuan kita khususnya mudah-mudahan terkuatkan Mudah-mudahan tambah Karena katanya jaman sekarang nih kalau mau jadi jomblo yang benar Yang tetap menjaga diri dengan baik tuh berat gitu Makanya kalau bisa berarti cepat Saya jujur banyak jadi tempat curhat sih Jadi sampai saya punya email curhatasmanadiya.com Dan kemudian di instagram saya punya channel curhatasmanadiya Jadi ada remaja itu mereka yang update gitu ke asma gitu Ada yang bilang Boleh gak ya bun saya berusaha jadi muslimah yang baik Tapi saya pengen bunuh diri boleh gak gitu Atau ada yang bilang misalnya bun saya broken home Atau bun saya ngalamin pelecehan dari pendidik saya gitu kan ya Dan itu berlangsung lama gitu bertahun-tahun gitu Dan mereka banyak meraih asma gitu Jadi menurut asma ini juga salah satu yang saya syukuri gitu Bahwa dari mulai buku pertama diterbitkan tahun 2000 Berarti kan sekarang asma nanti udah 2-3 tahun gitu Tapi alhamdulillah masih pembaca ya Karena menurut saya asalkan Alekut Beijing 2 baru terbit Itu juga sebelum terbit udah dilantan oleh produser gitu Alhamdulillah masih ada rumah produsi yang mempercayakan cerita Alhamdulillah masih bisa menyapa baik dalam buku Maupun lewat film ya seperti jomblo kisah binillah yang Perlantayan tangan 14 September kemarin Jadi harapannya mudah-mudahan minta doa semua Kemudian asma selalu bisa menyapa pembaca Menyapa penonton Indonesia dengan kare-kare yang berkualitas Karena menurut saya kita harus makin bangga gitu Bahwa kita berkarya tapi tidak meninggalkan keindonesiaan kita Kita punya identitas ketimuran gitu ya Yang itu Indonesia banget gitu Dan kayaknya ya kita butuh lebih banyak sebetulnya Baik penulis maupun filmmaker yang berkarya Berbangga berkarya dengan identitas keindonesiaan mereka Tidak perlu menjadi bablas tidak perlu menjadi ini Sehingga yang asma inginkan adalah bahwa karya-karya asma hadiah Baik buku maupun film itu bisa menjadi karya-karya yang dinikmati semua usia gitu Yang keluarga bisa nonton gitu Termasuk jomblo kisah binillah walaupun 13 tahun gitu ya Tapi itu aman ditonton oleh anak-anak sekalipun Bahkan yang kami harapkan adalah bisa menjadi ruang diskusi Jadi abis nonton ayo muda, anak-anak bisa ngobrol gitu ya Sebetulnya apa sih yang diinginkan Dan termasuk sebetulnya ini juga membaras di jomblo kisah binillah masalah luka ya Jadi masalah ketanganan perempuan, kekuatan perempuan, inspirasinya Kemudian juga ketahanan keluarga gitu Kita lihat setelah lapang lebih itu perceraian makin banyak ya terjadi gitu Kita berharap mudah-mudahan ya kadang-kadang memang tidak terhindarkan Tapi kalau bisa ayo juga benar-benar Kalaupun sampai berpisah gitu ya Ayo sama-sama tetap menjadi orang tua yang utuh bagi anak-anak Tetap bergandengan tangan Jadi bukan ngejelek-jelekin gitu Karena apa bahwa kalau nonton di jomblo kisah binillah kita akan tahu Buat ternyata luka hati akibat trauma gitu ya Yang ditampung seorang anak gitu Itu bisa sangat terbagi gitu Bisa sampai mereka dewasa dan itu menimbulkan hal-hal misalnya Makanya terjadi ada orang yang gak pengen nikah gitu kan Yang udah nikah gak pengen punya anak Nah berharapnya film jomblo kisah binillah bisa membawa semangat yang gak positif ya Bagi teman-teman jomblo kita maupun perempuan dan pelayan Terima kasih Terima kasih Terima kasih